Hai, ketemu lagi dengan saya Isan, masih dalam bahasan Google Rank Faktors. Jadi topik kita kali ini adalah konten resensi atau keaktualan konten, konten yang terbaru atau press content ini dalam istilah bahasa Indonesia-nya. Press masih English, aktual kali kalau bahasa Indonesia-nya. So, apakah konten resensi ini bagian dari Rank Faktors? Jawabannya yes, Google. Apakah konten resensi bagian dari Google Rank Faktors? Yes, jawabannya. Karena keaktualan konten merupakan salah satu faktor yang mempenguri peringkat di mesin pencari. Google seratur-atur memperbarui algoritmanya untuk menyaring dan mengelompokkan halaman website yang sesuai dengan relevansi atau keaktualan konten. Hal ini berarti web dan konten yang selalu di-update dan akurat tentu lebih mudah di-index untuk mendapatkan peringkat yang lebih tinggi daripada yang tidak di-update secara reguler. Tapi mesti diingat ya bahwa konten resensi ini hanya satu dari 200 sekian faktor. Jadi jangan terfokus hanya dengan satu. Ini penting untuk diperhatikan tapi hanya memperbarui saja tanpa memperhatikan faktor-faktor yang lain juga tentu. Itu adalah kekeliruan. Kemudian selanjutnya, saya bilang tadi ini bagian dari Google Rank Faktor. Apakah ini asumsi saya atau opini saya? Tentu jawabannya tidak. Pada tahun 2010, kalau saya tidak keliru itu bulan Juni, Google ini launching namanya atau update algoritmanya namanya Google KVN. Ini kodenya ya. Ada Panda, Pingwin, KVN, Google Medit, Google Core dan lain-lain. Ini salah satunya di tahun 2010 itu Google KVN 2009-2010. Lebih tepatnya Juni 2010 kalau saya tidak keliru. Karena Google KVN ini update, ya dia update yang sangat penting bagi algoritma Google. Karena memungkinkan hasil pencarian yang lebih cepat, lebih lengkap dan tentu lebih akurat ketimbang update algoritma yang sebelumnya. Ini berguna bagi mesin pencari dan juga sangat berguna bagi user. Kenapa? Karena user bisa dapatkan relevansi yang lebih baik dan hasil pencariannya jauh lebih baik, lebih cepat dan tentu lebih mudah. Tapi yang paling penting ada relevansi dan hasil pencariannya mereka. Nah, selain dari sisi user, update ini juga membantu pemilik website untuk meningkatkan peringkat halaman mereka di hasil pencarian. Tentu website atau blog yang dikelola dan baik, dia punya peluang yang lebih tinggi daripada yang tidak update konten ya. Karena Google KVN lebih sensitif terhadap konten yang fresh atau konten yang segar dan lebih akurat. Nah, dengan demikian, Google KVN ini merupakan salah satu update terpenting yang pernah diberikan oleh algoritma Google di tahun 2010 itu. Sekali lagi, saya belum membutihkan bahwa ini adalah dari Google, belum dari opini saya, masih pun saya sudah ini. Oke, sekarang kita bisa ke Google KVN. Di Google KVN ini, itu sudah dimuat, nah ini di Google Search Central ya, dia sudah claim, oh ya benar ini, saya bilang Juni tadi, tanggal 9 bulan Juni tahun 2010, itu our new search index namanya KVN kodenya. Sekarang di sini ada hal yang sangat menarik, ini cara yang lama ya, ini cara yang baru, jadi cara yang lama terlihat seperti ini. Sementara cara yang baru, dia punya banyak sekali parameter, di sini ada komentar orang, ini image, foto, kemudian ini movie, dan ini books. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut tentang hal ini, karena begitu konten kita diindex, itu tidak diindex hanya text-nya saja tuh. Tapi ada image-nya juga, apalagi ada read snippet setelah itu. Oke, di sini sudah ada penjelasan ya, our old index had several layers, some of which were repressed at a faster rate than others. Jadi ini, ya ini terlihat dari gambar ya perbedaannya. Others, the main layer would update every couple weeks, jadi di beberapa layer itu akan diupdate couple weeks, jadi beberapa minggu. To repress layer of the old index, we would analyze the entire web. Jadi untuk merepress index yang lama itu, mereka bakalan menganalisa keseluruhan dari website. Yang mana, itu akan terjadi delay yang cukup panjang, jadi ketika dia, karena dia akan menganalisa keseluruhan website, otomatis proses itu akan memakan waktu yang lama. Nah, cara kerja yang baru itu, hanya dia datang ke website, kemudian dilihat ketika ada update dari yang baru dan yang lama, dia compare, begitu ada update, dia akan melakukan proses yang namanya re-indexing. Nah, itu yang terjadi ya, caranya mereka. Ini sebenarnya penjelasannya sudah ada di sini, detail sekali penjelasannya, ini with KPN, we analyze web in small portion, jadi di KPN itu analis webnya itu dianalisa hanya di small, small portion, kecil ya, sedikit. And update our search index on continuous basis, jadi searchnya itu atau indexnya itu diupdate secara berkala, jadi tidak keseluruhan dulu baru kemudian diindex, tidak. Tapi secara berkala, jadi dia datang, ngecek, begitu ada update, oke, dia akan melakukan proses namanya re-indexing. Oke, as we find new pages, jadi ketika dia menemukan page baru ini, saya sudah jelasin. Jadi kesimpulannya, cara kerjanya adalah seperti yang saya jelaskan tadi itu. Kalau masih belum puas juga, di sini sudah ada penjelasan bagaimana cara search engine Google itu bekerja, over the years web, bla bla bla, kemudian di sini. Tapi saya sudah simpulkan tadi, sederhananya, cara kerjanya seperti apa. Oke, sekarang, kemudian tadi kan ada ucapan bahwa Google itu akan datang ketika dia menemukan kontennya update, dia akan melakukan proses yang namanya re-indexing, kan. Re-crawling terlebih dahulu, dia nge-crawl, kemudian melakukan proses namanya re-indexing. Nah, kapan dia akan melakukan re-indexing? Kapan? Misalkan kita cuma ganti satu kata di situ, atau ada typo, kemudian kita edit, apakah itu perlu re-indexing? Tentu itu akan memakan resource-nya Google ya, jadi cara kerjanya tidak seperti itu. Tetapi, ini hasil research-nya dari orang, bukan claim dari Google. Nah, pertanyaannya kemudian berlanjut, bagaimana cara kita meng-update konten biar proses re-indexing itu terjadi? Karena re-indexing otomatis ada re-position ya, posisi kita akan ditutupkan kembali, entah dia akan lebih baik, atau entah dia akan lebih buruk. Yang telah kita berharap jadi lebih baik ya. Saya akan mengikuti teorinya Moss. Di teorinya Moss ini pernah disampaikan di whiteboard Friday-nya, di penjelasan di video ya, itu konten masih di-update minimum 30% untuk proses re-indexing itu terjadi. Jadi, kalau kita punya konten panjang, tinggal kita update, atau tinggal kita ganti 30% dari total konten yang kita miliki. Baru proses re-indexing itu akan terjadi. Kemudian di sini, how to identify konten that's need to be updating. Cara mengidentifikasi konten yang perlu di-update. Ini based on Moss ya, ini ada tulisannya Moss. Di sini sudah ada penulisnya ya, itu unsmarty penulisnya. Nah, tentu yang paling mudah adalah ketika re-indexing kita hilang, atau loss-re-indexing. Ketika re-indexing kita hilang, berarti ada sesuatu tentang konten ini. Nah, saat itu pula kita perlu update konten. Itu signal atau pertanda yang bagus, atau boleh kita sebut sebagai pertanda buruk karena re-indexing kita hilang. Tetapi itu sebagai pertanda bahwa kita perlu update konten, atau kita perlu memperbaiki konten kita. Begitu. Dan yang kedua, loss traffic, karena tadi loss keyword sudah pasti loss traffic kan, karena trafficnya jatuh. Nah, itu penandanya. Untuk tahu loss traffic dari mana ya, teman-teman. Lihat Google Analytics, kemudian buka Google Search Console. Di sini sudah ada detailnya. Jadi, itu caranya. Link equity, ini boleh, cuma saya tidak terlalu merekomendasikannya, karena ada banyak sekali varian di dalam hal tersebut ya. Banyak sekali faktornya maksud saya, bukan varian. Oke, kemudian kita balik lagi ke powerpoint kita tadi itu, mengenai Google KPN. Di sini kan kita sudah lakukan proses namanya validasi. Oke, kemudian kita bahas lebih lanjut mengenai Google KPN ini. Meskipun dia sudah lama di tahun 2010 ya, tapi masih layak untuk kita bahas. Kelebihan Google KPN ini apa ya? Mampu mengindex halaman secara real time. Jadi, real time. Begitu kita melakukan perubahan update, tunggu beberapa saat, Google akan melakukan proses namanya re-crolling. Kemudian re-indexing itu akan terjadi. Nah, dalam waktu 1x24 jam itu, umumnya itu prosesi kita sudah berubah. Either dia lebih baik atau lebih buruk. Atau tetap stay di situ saja. Kemudian, update ini memungkinkan Google untuk menampilkan hasil penciaran yang lebih lengkap, beragam, dan termasuk gambar, video, dan berita terbaut ini. Saya sudah sampaikan tadi. Jadi, artikel kita, konten kita tidak hanya diindex based on text-nya saja, tapi based on image-nya, based on video-nya. Dan news ya, kalau dia masih dalam kategori news. Tapi ini untuk pemilik website. Dan sangat berguna bagi user tentu, karena dia relevansinya akan dia dapat. Yang ketiga, Google KPN dapat memahami konteks dan mana. Ini sebenarnya masih debitable, karena sampai detik ini masih menjadi pertanyaan. Google tidak mampu memahami konteks. Yang Google mampu pahami itu adalah teks. Tapi saya sangat memalumi, banyak orang yang mengklaim bahwa Google, bahkan Google sendiri bilang dia mampu memahami konteks. Tapi konteksnya ini dia ambil based on TF-IDF, atau term frequency, atau seberapa sering satu kata diulangi, maka dia akan menentukan topik dari konten itu adalah sesuai dengan kata-kata. Yang paling sering diulangi tersebut. Begitu. Saya pribadi masih meragukan Google masih mampu memahami konteks. Tapi sekali lagi, caranya adalah dengan TF-IDF tadi yang term frequency. Yang keempat, Google KPN juga meningkatkan akurasi hasil pencerian dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti lokasi, prevensi, pengguna. Ini rat kaitannya dan setiap spesifik pencerian. Dan saya sering kasih sampel, kalau kita mencari hasil di Malang, misalkan statistik COVID, hanya statistik COVID saja. Kalau saya cari di Malang, kemungkinan besar akan ditampilkan. Itu adalah statistik kota Malang atau Indonesia. Sementara kalau saya sedang di Australia, tentu akan ditampilkan adalah statistik COVID yang ada di Australia, bukan di Indonesia. Ini tergantung dengan lokasi pengguna, termasuk prevensi. Kan dia bisa set. Apalagi kalau dia masih cari, misalkan foto gambar, di Indonesia itu secara default, shape search-nya itu aktif saya tidak tahu. Setahu saya di luar negeri tidak otomatis aktif ya. Karena di Indonesia sangat strik dengan yang namanya pornografi dan lain-lain. Jadi makanya ada fitur shape search itu aktif secara default. Jadi itu yang dimaksud dengan preferensi pengguna dan lokasi dan lain-lain. So, itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.